Pemirsa tenaga pendidik perlu oli apresiasi sing pemerintah ambil luih termotivasi, terutama Kang masih honorer. Pasalnya DWK dari salah siji pejuang yang nyerdasakan anak bangsa. Pendidikan dari hal Kang Kudu diperjuangkan, kenang dari salah siji bagian penting dalam nyerdasakan anak bangsa. Ini balikuan anak siji guru Kang berjuang Kang Goh pendidikan. Kayaloro guru Pak Ud Kang masih dari tenaga pendidikan honorer, kudu dari perhatian dan perlu anai intervensi sing pemerintah, ambil bisa ngupai apresiasi. Pasalnya bagian masih status sehonorer, guru Pak Ud Ning Lebak Ngok rela ngumpulakan duit Kang Goh ngebangun sarana pendidikan. Nanggepi halkuan Sekretaris Daerah Kota Cerbon, Agus Mulyadi, nyampeaken pihak ke arep koordinasi karo dinas pendidikan. Khusus Kang Goh guru honorer Kang Wis terverifikasi lan validasi, arep dipahai tingkat kesejahteraan secara bertahap. Kang Goh jumlah guru atau watenaga pendidik honorer Kang Wis terverifikasi lan validasi Ning Kota Cerbon, sekitar sewu telung puluhan Kang Wis ditetapakan lewat keputusan wali kota, kaya singbos atau wa APBD. Husein Sadra, RCTV Cirebon Perpustakaan Desa Pasayangan Kuningan berhasil ngerai juara siji sejawa barat. Kelengkapan buku, sistem pelayanan digital, lan pirang-pirang fasilitas, gawe perpustakaan kian dadi wakil Jawa Barat Kang Goh Lombaning Tingkat Nasional. Dadi wakil Jawa Barat Kang Goh Lombaning Tingkat Nasional. Perpustakaan Jendela Dunia Dadi aran kang tepat, kang goh diisi ewan koleksi buku sing pirang-pirang disiplin ilmu, lan diharapakan dadi Jendela Dunia, kang goh mereka kang ngebacai. Lokasi Ning Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Perpustakaan kian dinobatakan dadi juara siji sejawa barat, kang diumumakan Ning Bunda Literasi Provinsi Jabar, Atalia Praratia Ridwan Kamil pas tanggal Wolulas Juli Wingi. Gelar juara kian sekaligus jadi agen perpustes kian, ngwakili Pemprov Jabar ning Perlombaan Perpustakaan Desa Tingkat Nasional mengharap. Tapi siapa kang nyangka? Patang tahun wingi ruangan kian digunakan dadi gudang, lan kesimpan buku perpustakaan kang beli aktif. Cerai Kepala Desa Pasayangan Nana Juandana, paskuan singhasil musyawara desa, diputusakan kang goh ngaktifakan maning perpustakaan kang wis tahunan vakum. Pemdes nyunjuk Irfan Ali dadi Kepala Perpustakaan, karo harapan anai inovasi dalam rangka ningkatakan minat baca warga. Hasilnya luar biasa. Berkat dukungan ake pihak, ruangan kang beli terlalu digunakan kian, dirancang dadi perpustakaan, karo dukungan penambahan buku sing pemda kuningan. Inovasi selanjutnya yaitu situs base web kang dikembangakan dadi aplikasi Android, dadi media pencarian buku, sekaligus akses akun unggal anggota perpustakaan. Dadi perpustakaan modern, unggal anggota duwe kartu elektronik kang goh ngelaku akan nyili buku. Unggal buku duwe barcode, dadi data buku otomatis kecatat ning akun anggota. Fasilitas perpustakaan selanjutnya yaitu ruangan multimedia. Ningkene ake pirang-pirang komputer kang goh digunakan warga desa. Lui-lui siji komputer dirancang kang goh kalangan disabilitas tunanetra. Berikut siji lemari kang isie koleksi buku kang huruf braille. Ning ruangan sejene ana tempat belajar gamelan, lan ruang dolanan bocah bari belajar. Ningkene perpustakaan duwe koleksi buku anak lan pirang-pirang dolanan. Hal unik sejene yaitu anai pohon literasi. Yaitu siji pohon kang goh dongik kertas, karo tulisan testimoni singkat kang goh mereka kang pragat ngebaca. Terakhir sejene tempat ngebaca ning jero ruangan, disediakan tempat ngebaca yaitu gazebo ning latar perpusdes. Dari perwakilan Jawa Barat ning lomba perpusdes tingkat nasional mengharap, Pemdes bareng beri kepala perpustakaan, terus ngupayakan inovasi ambir minat baca warga ningkat. Di antara air rencana kehadiran perpustakaan sepeda keliling, lan perluasan tempat ngebaca. Sampai sekian pihak Pemdes wis ngewajibakan KB perangkat desa, Unggaldina ngebaca buku selama 15 menit sederungnya dimulai kerja.